Ya keberangkatan haji tahun ini memang diprioritaskan pada jemaah haji lansia karenanya banyak sekali jemaah haji lansia salah satunya hayati tanjung hayati tanjung maksud kami salah satunya yang berangkat haji seorang diri dengan kondisi yang sudah mulai pikun Ya namun beruntung ada seorang jemaah haji di kloter yang sama yang rela menjadi pendamping hayati selama pelaksanaan ibadah di tanah suci hingga pulang ke tanah air Berikut kita simak kisahnya Suasana haru terlihat saat Muhammad Darim menyerahkan hayati tanjung lansia yang didampingi selama pelaksanaan ibadah haji Hayati diserahkan pada suaminya Tarmizi di Aula Madinatul Hujaj Asrama Haji Medan Jalan Abdul Haristah Subiyon pada minggu Hayati tanjung sudah berumur 73 tahun dan berangkat haji seorang diri Kondisinya sudah mulai pikun bahkan sering lupa identitas manifest dan dirinya Para jemaah haji yang sama-sama berangkat dalam kloter lima tergerak hatinya menolong dan berbagi tugas Salah satunya Muhammad Darim selain telah kenal sejak di kelompok bimbingan haji Anabawi di Medan Darim pun menganggap hayati seperti ibunya sendiri Saya rasa saya gak akan mampu sendirian membantu ibu-ibu lansia Andai kata Kawan-kawan saya yang lain seperti Ibu Tini sama yang lain-lain gak terlibat dalam hal ini Hanya saja saya saran ke pemerintah Kalau boleh para lansia yang memang ingatannya sudah berkurang tenaganya sudah berkurang untuk tahun depan mohonlah didampingi sama keluarganya Permisi terpaksa melepas sang istri sendirian melaksanakan ibadah haji karena ongkos naik haji yang dimilikinya direlakan untuk membiayai pengobatan istrinya yang telah sakit sejak 2015 lalu Saya gak bisa ikut karena 2015 itu dia sakit Tabungan haji saya saya tarik untuk ini Untuk ngobat dia pak Saya rela demi dia Siapa lagi yang tahu menjawab kalau gak suami kan Ya itulah saya hadapi pak dari 2015 sampai sekarang Alhamdulillah pak Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debar Kasimedan Ahmad Kospi menyatakan Semua jemaah yang tiba mendapat pelayanan terbaik Terutama para lansia Dari sejak berangkat hingga kepulangannya di tanah air Pelayanan kita lansia tetap diprioritaskan Di pesawat pun di bandara Tetap kita sisir, kita tuntun, kita pandu Yang tak bisa ini tetap di, kita apa, kita angkat Khusus kopor, 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 tas kecil, tas tangan Itu petugas kita sudah ada Pokoknya jemaah bawa barang sama tas paspor aja Yang lain sudah petugas Hingga kepulangan jemaah haji kota 5 Total jemaah haji asal Debar Kasimedan Sumatera Utara yang wafat di Arab Saudi Dan di tanah air Berjumlah 31 orang Berasal dari 13 kebupaten kota di Sumatera Utara Sebanyak 20 orang perempuan Dan 11 orang laki-laki Agusup Ratman, Edhudrajat, Medan, Sumatera Utara Terima kasih